Halo adik-adik, jumpa kembali di dalam channel Totos Tadi. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal. Soal ini ada di bab induksi matematika di kelas 11 kuikulum 2013. Industri matematika itu pada dasarnya membuktikan, salah satu cara membuktikan dengan tiga langkah. Ada tiga tipe yang diajakkan itu, yaitu yang seperti aljabar, barisan dan deret. Harus dibuktikan sama dengan umur sesuatu, lalu yang berhubungan dengan faktor atau habis dibagi, dan satu lagi berhubungan dengan pertidaksamaan. Tidaksamaan itu lebih besar dan lebih kecil seperti soal yang akan kita jawab ini. Buktikan kebenaran matematis N kurang dari tiga pakat N untuk setiap bilangan asli N. Bilangan asli N, jangan lupa bilangan asli berarti dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kadang-kadang ada soal yang bukan dari satu, jadi dia tentukan mulainya dari berapa. Untuk soalnya ini berarti dari satu. Oke, kita langsung saja langkah pertama. Langkah pertama adalah kita mau membuktikan untuk N sama dengan satu. Jadi yang paling pertamanya. Nah, kita isi satu, tiga pakat satu. Kurang dari. Betul apa salah? Betul, ya. Benar. Jadi langkah pertama harus benar. Kalau salah, nggak bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, berikutnya langkah kedua. Langkah kedua adalah kita ingin membuktikan untuk N sama dengan K. Nah, tapi ini dianggap benar. Selalu begitu. Selalu dianggap benar. Jadi K-nya diisi untuk N, tiga pangkat N. Nah, yang ini dianggap benar. Nah, langkah kedua itu dipakai untuk membuktikan langkah ketiga. Langkah ketiga itu adalah begini. Jika untuk semua sembarangan nilai K, ya, benar asli, berapa saja, itu benar. Yang nggak benar, pasti berikutnya juga benar. Kira-kira idenya begitu. Ya, jadi untuk K tambah satu. K tambah satu kita isi. K tambah satu lebih kecil dari tiga pangkat K tambah satu. Nah, ini kata-katanya akan dibuktikan. Oke. Nah, sekarang begini. Mengerjakannya itu selalu menggunakan langkah kedua. Kita intip-intip. Oh, begini. Yang langkah kedua itu. Ini kan, K, kurang dari tiga pangkat N. Begitu ya. Kita intip-intip. Oh, ini dia maunya tambah satu. Oh, begini caranya. Tiga pangkat N. Kita tambah satu saja di sebelah kiri. Boleh. Asal sebelah kanan. Juga kita tambah satu. Beres? Beres. Nah, sekarang kita intip-intip yang sini. Belum sini. Oh, sebentar. Ini ada yang keliru. Ini N-nya belum diganti K. Ya, kita ganti K dulu ya. Terus semangat ya. Ini kan kesempatan K. Ya, kita ganti dulu. Nah, ini jadi K. Selesai. Nah, sekarang intip-intip yang sini. Oh, itu. Maunya seperti itu ya. Sebenarnya begini ya. Kita coetan dulu ya di sini ya. Kalau tiga K tambah satu itu apa? Tiga K tambah satu itu sebenarnya gini. Tiga pangkat satu dikali tiga pangkat K. Nah, sebenarnya begitu. Oh. Ini tuh. Sudah mirip nih ya. Berarti ini tuh sebenarnya gini. Tiga pangkat K-nya. Ada tiga. Begitu. Bagaimana, bagaimana? Ya. Sebenarnya ya. Iya. Jadi ini satu, dua, tiga. Makanya ada tiga buah. Tiga pangkat K-nya. Ditulis begini. Jadi, satu tambah K. Jadi, K tambah satu. Oke. Nah, maksudnya begini. Ya. Kita ke sebelah sini ya. Nah. Yang ini ya. Kita tulis ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, tadi kita sudah berhasil membuat bentuk mirip ini. Kurang dari tiga K tapi tambah satu. Nah, yang ini nih ya. Pasti lebih kecil dong dari tiga pangkat K tambah tiga pangkat K. Karena yang ini cuma satu. Yang ini pasti lebih dari satu. Kenapa begitu? Gini. Kalau kita K-nya diisi yang minimal saja satu ya. Tiga pangkat satu. Tiga. Tiga pangkat satu. Tiga. Berarti ini sudah tiga pangkat K tambah enam. Pasti tiga pangkat K tambah satu kurang dari tiga pangkat K tambah enam. Bagaimana, bagaimana? Ya, jadi ini tuh bisa dipastikan ya. Satu itu pasti kurang dari tiga pangkat K tambah tiga pangkat K. Nah, kira-kira idenya begitu. Nah, sesudah berhasil ke sana. Yang ini. Ini ada tiga pangkat K, tiga pangkat K, tiga pangkat K. Jadi, tiga buah tiga pangkat K-nya. Nah, gitu ya. Lalu, baru. Tiga pangkat K ditambah satu. Ini jadi tiga pangkat. Ini kalau nggak ada pangkat, seperti itu ya. Itu satu. Jadi, K tambah satu. Nah, sampai sini. Kita berhasil menunjukkan ya. Sama dengan ruas kanan. Melalui perantara ini. Gitu ya. Kalau gitu. K tambah satu itu. Kurang dari tiga K tambah satu. Bagaimana? Bisa ya? Kita tulis tepung. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update-up update pelajaran setiap hari-nya. Semoga berhasil semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton